Intro Petani Inspirasi kita kali ini berasal dari salah satu daerah di kaki gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Iqbal namanya, terbilang sukses menggeluti usaha pertanian budidaya sayuran khususnya selada. Yang menariknya lagi nih, dia menanam sayuran seladanya dengan teknik budidaya hidroponik. Selain hasilnya lebih bagus, ternyata dengan teknik budidaya tanaman hidroponik mampu menekan biaya produksi hingga 40% lho. Selain itu, selada hasil kebun Iqbal bisa dipastikan habis terjual. Karena sistem pemasaran yang diterapkan Iqbal, yakni ada permintaan dulu baru menanam. Wah, menarik juga nih untuk kita cari tahu. Sobat Tani, ini adalah salah satu contoh sayuran yakni selada. Yang sangat erat dengan kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan sering kita temui di meja makan. Nah, episode inspirasi Tani kali ini, saya akan mengajak Anda melihat bagaimana cara menanam selada, sayuran selada. Namun dengan cara sistem budidaya hidroponik. Nah, apakah hidroponik ini bisa lebih efisien dibandingkan sistem budidaya konvensional? Kita cari tahu yuk! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Mas. Dengan Mas Iqbal, saya Rizky dari Inspirasi Tani TVRI, Mas. Ini adalah produk-produk hidroponik ya, Mas? Iya. Ini kalau tidak salah selada, benar, Mas? Betul. Nah, kita ingin tahu lebih jauh nih, Mas. Terus, bagaimana Mas Iqbal ceritanya awalnya memilih sistem budidaya hidroponik ini? Jadi, kenapa saya akhirnya lari ke pertanian hidroponik? Jadi hidroponik itu menurut saya sistem pertanian yang simple. Simple? Ya, satu simple, kemudian yang jelas hemat di tenaga kerja. Dulu saya pernah juga bertani konvensional, dimana memang akhirnya kita harus nyangkun, harus nyiram, apalagi musim kemarau. Nah, hidroponik ini semuanya, jadi ini kalau saya bilang ini tidak beda jauh dengan HP. Kalau umpamanya kita dulu hanya bisa telepon, SMS, sekarang bisa. Nah, di dunia pertanian ini sekarang hidroponik. Artinya sudah? Ya, teknologi dari pergeseran. Jadi, teknologi, ini yang menurut saya ini ada teknologi pertanian baru, dimana kita banyak dimudahkan. Dan membuat simple. Ya, membuat simple. Satu, produktivitas dia lebih tinggi. Kemudian dia, apa namanya, tanaman juga tidak begitu, apa namanya, kita hasilnya bisa lebih rata, karena makanan dia sangat tercukupi, kan, kayak gitu. Makanya hidroponik menurut saya ini mungkin kedepannya akan menjadi salah satu pilihan. Kalau kita bandingin, Mas Iqbal, biaya produksi menanam dengan sistem konvensional sama hidroponik ini bisa sampai berapa persen, Mas? Kalau sebenarnya, justru hidroponik kalau saya rasakan ini lebih hemat. Hematnya karena, satu di tenaga kerja. Kalau dari kos terbesar dalam dunia pertanian itu sebenarnya di tenaga kerja. Tenaga kerja. Ya, kalau dulu seribu meter itu kita harus dua sampai tiga orang. Kita di hidroponik seribu meter ini hanya bisa kita kerjakan oleh satu orang. Dan satu orang seribu meter? Seribu meter, iya. Dan itu sebenarnya tidak menyulitkan ya, Pak ya? Ya, kenapa? Sekarang lubang tanam sudah ditentukan, nutrisi sudah ditentukan. Terus akhirnya cara pembebitan yang istilahnya tidak harus panas-panas dan sebagainya. Dan tentunya tidak perlu menyiram karena air terus mengalir ya, Pak ya? Ya, hanya banyak pandangan bahwa hidroponik itu, oh pipanya mahal, harus kita pakai beli pipa. Padahal kalau dihitung secara per tahun, itu dengan tenaga kerja itu lebih mahal kalau kita keluar dari tenaga kerja. Itu kalau pandangan saya. Ya, saya di sini bikin, ya memang saya kan mungkin hidroponik yang paling jelek mungkin ya di Indonesia. Benar? Paling sederhana mungkin, Pak. Paling sederhana mungkin. Sinar cukup, nutrisi tercukupi, itu tentu tanaman akan tumbuh saut ke malam. Nah, kalau luas lahan Mas Iqbal sendiri ini berapa keseluruhnya? Kalau yang di sini ini 2.000 meter. 2.000 meter. Ya, kita kebetulan ada kebun satu lagi di daerah atas itu, kita punya 1.000 meter. 1.000 meter. Ya, total 3.000 meter. Artinya kalau kita lihat memang Mas Iqbal ini menggunakan bambu dengan kita lihat juga alat-alatnya seperti pipa paralon yang biasa kita temukan di material gitu ya, Mas. Artinya ini sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang artinya ya, Mas. Ya, ya, ini bahkan yang lebih lagi saya tambahkan pipanya ini bukan pipa yang bagus, ini pipa yang kualitas paling jelek. Iya, artinya tahan juga ya Mas? Iya, karena kan mungkin pipa kalau patah sedikit kan kita bisa campur secara manual. Seperti dilihat di belakang itu sambungannya cuma kita bikin sambungan secara manual. Jadi kalau pipa ini kan bisa pakai. Tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman dong, Mas. Yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu bagaimana akar bisa menyerap makanan secara optimal. Itu kan intinya itu. Dan nutrisi ya. Pipa, naungan, ini kan hanya sebagai alat penunjang. Yang paling penting itu makanan, apa kebutuhan tanaman untuk makanan dicukupilah oleh nutrisi itu. Nah, Mas, bisa nggak kira-kira kita memulai dari awal nih, Mas? Untuk menanam hidroponi kita mulai dari mana nih, Mas? Oke, kita mulai bisa dari depan sana. Jadi ada pembibitan, nanti kita ada permajaan, kita nanti kita larikan ke pembesaran. Boleh kita berhati ke pembibitan dulu, Mas? Sampai jumpa. Hahaha keempat! MUZIEK 0 Terima kasih telah menonton!